Seorang korban luka akibat jatuhnya lift barang di Mall Margo City meninggal dunia. Polres Depok terus melakukan pemeriksaan lanjutan di area jatuhnya lift. Berikut laporan Rizka Dior, Ilham Elias Rihki Iwal dari Depok, Jawa Barat. Ya pemirsa satuan Polres dan juga satres tim kota Depok hingga siang hari ini masih melakukan pemeriksaan lanjutan di bagian tempat terjadinya lift barang yang jatuh di Mall Margo City Depok. Dan sebagian tim ini juga telah dikerahkan untuk berjaga-jaga dan menjaga keamanan di gerbang utama Mall Margo City Depok. Terkait memang untuk sementara Mall Margo City Depok ini akan ditutup sementara sehingga bagi masyarakat umum dan juga karyawan berdatangan ini akan diminta pulang kembali. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa 11 korban luka yang telah dilarikan pada malam hari kemarin. Ini satu diantaranya yang merupakan karyawan Jeko berinisial M berusia 31 tahun ini telah dinyatakan meninggal dunia pada pukul 3 dini hari tadi. Dan dua korban luka ringan lainnya ini juga sudah dipulangkan di mana satu diantaranya adalah ibu hamil. Dan untuk korban luka ringan lainnya hingga saat ini juga masih mendapatkan pemeriksaan dan juga perawatan lebih lanjut di rumah sakit terkait. Dari Depok, Rizka Dior, Rizki Ikwal, Ilham Elia, Sainus melaporkan. Ya, sementara penyebab jatuhnya lift barang di Mall Margo City Mall Depok, Jawa Barat masih dalam penyelidikan. Polisi menegaskan ledakan bukan bom, tapi lift barang jatuh. Pemeriksaan lapor menunjukkan adanya kebocoran pipa gas di Margo City. Tim Gaganak Lampadua Depok, Jawa Barat telah diterjunkan guna menyelidiki penyebab amruknya sisi kanan Mall Margo City. Kepandikan sabtu sore terjadi di pusat perbelanjaan Margo City, Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat. Pengunjung dan karyawan berhamburan menyelamatkan diri. Sebuah lift barang jatuh dari lantai 3 ke lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Lift yang jatuh dari ketinggian belasan meter menimbulkan suara keras seperti ledakan. Bahkan tembok di bagian luar gedung jebol dan sebagian plafon dalam pusat perbelanjaan abruk. Kepolisian pun menegaskan dentuman yang terjadi di pusat perbelanjaan Margo City bukanlah ledakan. Jadi saya nyatakan sekali lagi, tidak ada ledakan bom. Hasil pemeriksaan dari tim Gaganak, Jibom dan KBR tidak ada ledakan bom. Ini untuk meluruskan bahwa simpang sur berita bahwa ada ledakan bom. Tidak ada ledakan bom. Tetapi akibat lift barang yang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 karena beban yang berat, struktur bangunan juga tidak kuat. Itu yang mengakibatkan suara yang besar. 11 korban luka akibat ambruknya plafon Mall Margo City Depot. 8 korban termasuk seorang ibu hamil dilarikan ke rumah sakit bunda. 4 di antaranya menderita luka bakar. Sementara 3 korban dilarikan ke rumah sakit Universitas Indonesia. Yang parah itu memang karyawan ya. Jadi luka bakar sekitar 27 persen daerah muka dan lengan. Sadar, sadar, sadar. Jadi total ke 4 disini? 4 orang yang memang kondisinya cukup berat dan indikasi untuk dirawat. Akibat kejadian ini, Mall Margo City ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan AINIS melaporkan.